Sungai yang berada di SMP Sultan Agung IV Sumarang ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman liar seperti enceng gondok serta kangkung. Selain itu juga banyak sampah plastik. Kondisi tersebut menjadi kurang sedap dipandang. Namun lain halnya saat ini. Sungai kecil tersebut kini bersih dari sampah dan lebih tertata rapi. Tak hanya itu, siswa SMP Sultan Agung IV dan SMA Sultan Agung III mendebarkan benih ikan nila di sungai sepanjang 10 meter lebih ini. Sebanyak 3.500 bibit ikan itu didapatkan dari Dinas Perikanan Kota Sumarang dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendabaran benih ikan nila ini sendiri merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa dan memanfaatkan lingkungan untuk bisa berwirausaha. Apalagi di SMP yang terletak di jalur pantura Kaligawi ini, sudah terlebih dahulu membiarkan ikan lele dan bandeng sebagai pembelajaran wirausaha bagi siswa. Kemarin kita sudah budidaya lele, kemudian ikan terapi, di belakang kita ada bandeng. Nah di depan ini kan ternyata juga ada sungai, makanya kita pakai untuk budidaya nila. Jadi pemanfaatan lahannya supaya tidak mubatir. Langkah kreatif ini diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Langkah ini harus ditiru oleh banyak pihak, karena ini merupakan kebiasaan positif. Ini kan upaya kreatif ya, yang luar biasa dari pihak sekolah, di dalam, dan memanfaatkan lingkungan. Memang ini harus menjadi satu habit kebiasaan yang bagus bagi setiap institusi, yang kalau sekiranya memang ada satu tempat yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan nggak ngeganggu, saya pikir, lakukan saja. Dan saya yakin pemerintah juga akan memberikan persetujuan akan hal tersebut. Sebagaimana kita tahu, akses wilayah tersebut yang ditembari benih itu kan adalah, boleh dibilang akses wilayah yang punya pemerintah pusat yang ada di Provinsi. Sebagai pembangku wilayah sungai yang berada di sepanjang jalan utama Provinsi Kaligawe, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta siap membantu jika masyarakat ada yang ingin ikut berperan aktif, seperti memanfaatkan lahan sungai di sepanjang jalan nasional. Dengan adanya pembudayaan sungai yang di depannya untuk penanaman ataupun pembibitan ikan nila dan lele. Karena kami juga merasa senang karena di depan sekolahan itu ada aliran sungai yang sangat jernih dan memang sepanjang jalan ini adalah jalan nasional, sehingga mungkin bisa untuk menambah kegiatan program berada di sekolahan tersebut. Restu Indah melaporkan.